Peringatan satu muharam atau satu suro menjadi momen khusus di pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Tidak hanya menjadi waktu berkumpulnya para petinggi Al Zaitun, mantan wali santri Leni Sregar juga menyebut momen itu menjadi ajang pengumpulan dana lewat ritual lempar jumroh. Di tengah kasus hukum yang menimpa Panji Gumilang, pondok pesantren Al Zaitun tetap memperingati satu muharam atau satu suro 1445 Hijriyah. Peringatan tahun baru Islam ini yang dikenal sebagai berkumpulnya para petinggi Al Zaitun bahkan dihadiri sejumlah tokoh. Mulai dari praktisi militer dan pertahanan Konir Rahkundini, dosen Uwin Syarifidayatullah Sudirman Abbas, hingga Pablo Benua. Mereka bergiliran menyampaikan testimoni atau penilaian atas eksistensi Al Zaitun dan pemimpinnya Panji Gumilang. Hadirin selanjutnya mengumumkan bagi hadirin yang hendak bersodakoh dapat menuju tempat yang sudah disediakan. Di akhir acara, panitia mengumumkan pengumpulan dana sedekah bagi seluruh peserta yang hadir. Mantan Wali Santri Al Zaitun Leni Siregar mengungkapkan, momen itulah digunakan untuk ritual lempar jumroh dalam bentuk memasukkan amplop risi uang ke dalam kotak. Leni mengaku tak tahu peruntukan dana sedekah yang terkumpul. Ya tetap sama untuk pembangunan, fasilitas di sana gitu. Nggak berubah, kalau sama umat ya tetap dikatakan begitu walaupun selebihnya ya kami nggak tahu ya apakah memang juga digunakan untuk subsidi pendidikan gitu. Memang itu kegiatan pesantren gitu ya. Saya kurang paham gitu apakah mungkin dari ini. Tidak pernah ada laporannya ya Baleni ya? Uang itu digunakan untuk apa saja? Tahu saya nggak ada. Itu hanya totalnya saja berapa, tapi nggak pernah juga kami tahu ya rasanya nggak pernah sih diumumkan untuk peruntukannya untuk apa gitu. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim sempat heran dan menanyakan langsung soal kekayaan Al-Zaitun kepada Panji Gumilang saat hadir di sana. Menurut Luki, pemerintah daerah tak memiliki kewanangan untuk mengaudit pengumpulan dana namun ia mendengar ada sejumlah laporan warga. Jadi di Pemda itu ya pasti saja, kecuali bila mana memang ada masyarakat yang melaporkan terkait keuangan yayasan, maka itu pun laporannya kan tidak ke Pemda, tapi mungkin ke pengadilan atau kepolisian bila mana ada dugaan penyelewengan uang yayasan. Saya mendengar itu dan saya sering mendapatkan laporan informal dari masyarakat, tapi ketika saya minta masyarakat untuk melaporkan secara formal membawa data dan akan saya advokasi, akan saya dampingi, mereka rata-rata menolak. Penolakannya pun macam-macam. Ada yang karena katanya-katanya tidak punya bukti, ada pula yang saya tidak berani, Pak. Saya bilang tidak berani, kenapa? Kalau memang kita membela kebenaran, artinya negara ini kan punya alat untuk melindungi para saksi. Di sisi lain, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, mempertanyakan forum Indra Mayu Megugat yang melaporkan Panji Gumilang soal dugaan penggalangan dana ilegal. Hendra meminta untuk tidak menambah kegaduan serta memprovokasi warga. Hendra menegaskan, poro pesantren Al-Zaitun bukan lembaga pengelola zakat, melainkan sebagai yayasan pendidikan pesantren. Tim Liputan, Metro TV Sementara itu, polisi juga sudah mulai memeriksa pelapor dugaan penyelewengan pengelolaan zakat di Ponpas Al-Zaitun oleh Panji Gumilang. Didampingi kuasa hukumnya, pria bernama Ahmad Syed Mughlisin tiba di ruangan Satreskrim Polres Indra Mayu kedatangannya untuk memberikan keterangan terkait pengelolaan dana zakat di Al-Zaitun sekaligus membawa sejumlah alat bukti. Pihak pelapor sebelumnya sudah diminta membawa sejumlah alat bukti diantaranya video yang pernah ditayangkan di salah satu stasiun televisi dan keterangan saksi atas dugaan pelanggaran tersebut yakni keterangan mantan anggota NII. Ada dua, ada dua, dua video. Isinya terkait keterangan di media sosial adanya pengumpulan dana dari masyarakat. Saksi sendiri atau dari umat? Saksi sendiri atau dari luar? Gimana? Saksi dari luar? Bukan dari film sendiri. Beberapa saksi adalah mantan dari anggota NII ya. Semoga selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.